Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam rahayu sagung dumadi Salam lembut-selembutnya kelembutan Parantoro dimanapun anda berada Kita bertemu di pagi hari sebelum beraktivitas Kita akan berbagi informasi tentunya Seputar kegemaran kita Yaitu tentang memelihara burung berbuntut Namun sebelum itu untuk menambah semangat di pagi hari ini Mari kita meneguk secanggir minuman hangat apapun yang ada di sekitar anda Dengan harapan kita dapat memperoleh semangat baru di pagi hari ini Sebagai penggemar dan pemelihara burung berkutut Kita telah lama menggeluti bidang burung berkutut Mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan burung berkutut Dari pemeliharaan, dari perawatan, pakan, dan sebagainya Lebih jauh daripada itu juga tentang filosofi kebudayaan apa Yang tersemat dibalik pemeliharaan burung berkutut Dibalik pemilikan burung berkutut tersebut Banyak buku, banyak kitab, banyak tulisan dan literasi sejarah Yang bisa kita jadikan patokan Entah itu yang bersifat sastra Entah itu yang bersifat dokumen tertulis biasa Atau hanya sekedar cerita rakyat Cerita yang turun-temurun tutur dari mulut ke mulut Dan itu bisa dijadikan sebuah falsafah pembelajaran Setiap pagi kami menjumpai anda Di bawah rindang pohon kamboja, pohon kelengkeng, dan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar kita Kegiatan pagi seperti ini bertujuan untuk melakukan keakrapan dengan burung kesayangan kita Yaitu burung anggungan, burung berkutut Pesan kami pada kesempatan kali ini Di bagi hari ini adalah Mari kita semakin melembutkan hati Karena kita telah memilih burung berkutut sebagai kukilo kelangenan lelaki jawa sejati Sebagai seseorang yang telah memilih berkutut sebagai kukilo kelangenan Maka tahapan selanjutnya adalah menyatukan rosopangroso sangkanparang tentang lembutnya hati Hal ini penting karena dalam perjalanan hidup kita Tentunya apalagi di awali pagi hari seperti ini Kita akan beraktifitas, kita akan bertemu dengan banyak orang Kita akan melakukan rutinitas yang tentu saja nanti akan terjadi yang namanya kontak sosial Kontak bermasyarakat, baik dengan satu orang ataupun orang lain Baik dengan komunitas satu dan komunitas lain Maka kami berpesan, mari bersama-sama kita lembutkan hati Nah, seperti manggungnya si Bejo Ketika sudah manggung, hati menjadi lembut Perasaan menjadi tenang, hidup semakin tentram dan damai Tidak usah gerusak-gerusu, tidak usah kemprungsung Apalagi menghalalkan hal-hal yang merugikan orang lain Pesan terdalam dari manfaat filosofis pemeliharaan burung perkutut adalah Bagaimana kita memahami ciri Nah, ciri manggung Manggung yang semanggung-manggungnya adalah mampu melembutkan hati Yang masih keras sedikit demi sedikit kita kikis Agar semakin lembut dan semakin lembut Setelah hati lembut, tentunya kita akan dengan mudah menerima saran Apabila kita melakukan kesalahan Dengan hati yang lembut itu juga Akan membawa terhadap tingkah laku dan tindak tanduk perbuatan kita Dalam berkomunikasi dengan orang Jangan sampai melukai atau mencederai hati orang Istilahnya orang Jawa mengatakan Kalau berbicara jangan sampai ngabang ke kuping Atau istilahnya membuat telinga itu merah Berkatalah yang baik, bertutur kata yang sopan Subho sito harus kita jaga Pesan dari perkutut itu salah satunya itu Karena bukan sekedar berkicau Tetapi manggung Dengan manggungnya itu tentu hati menjadi tentram Dengan kita berbicara dengan orang lain pun Kita harus bertutur kata dengan sopan Jika pagi hari ini Anda ada kegelisahan Jika pagi hari ini Anda masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Mari kita bersama-sama dilembutkan Bagi Anda yang ingin beraktivitas Semoga aktivitas Anda lancar Yang ingin traveling atau menghabiskan air pekan bersama orang terdekat Keluarga Silahkan Anda nikmati dengan baik Tapi jangan lupa kita awali dengan sebuah hati yang lembut Sebuah hati yang penuh dengan kasih sayang Karena dengan kelembutan dengan kasih sayang tersebut Kita akan memancarkan kebaikan Apalah artinya kita Kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain Karena telah didawuhkan oleh para orang-orang tua Yang tentunya orang-orang tua tersebut Telah belajar lebih dahulu daripada kita Dan meneruskan ke generasi berikutnya Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain Sebaik-baik orang itu adalah orang yang mampu memberikan kebaikan kepada orang lain Bukan sebaliknya Justru malah menyusahkan Atau membuat orang lain itu menjadi apatis Atau menjadi ya tidak nyaman dengan keberadaan kita Mari bersama-sama kita gotong royong Mari bersama-sama kita menjaga kerukunan Toleransi antar sesama warga Sesama bangsa Indonesia Yang memang sejak dahulu itu Bangsa kita adalah majemuk Dengan kemajemukan tersebut Kita dapat belajar tentang keanekaragaman Begitupun dengan kita yang telah lama mengeluti bidang berkutut Beranekaragam, beraneka jeris Nah intinya sahabat Mari kita awali kegiatan pagi hari ini Dengan penuh semangat Dan jangan lupa Dengan kelembutan hati Bagi anda yang ingin misalnya berdagang Atau membuka peluang usaha Mari kita lembutkan hati Dengan harapan apa? Usaha kita semakin lancar Karena ketika berkomunikasi dengan orang Kita enak didengar Enak dipandang Enak Dan orang akan semakin betah dengan kita Kalau satu bumi Satu dunia ini sudah seperti itu semua Sudah lembut semua Wah saya yakin Perang-perang tidak akan terjadi Kegaduhan tidak akan terjadi Minimal kita bisa ikut serta Dalam mengurangi Angka keributan sosial Parantoro dimanapun anda berada Demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini Tujuan kami tidak terlalu neko-neko Tidak terlalu banyak Hanya ingin mengingatkan Mari kita jaga kelembutan hati Dan kasih sayang Sesama umat manusia di bumi Terima kasih Dari kami Dari Lereng Muria Kita akan beraktivitas pagi hari ini Semangat-semangat-semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sagung Bumadi Salam Lembut Selembutnya Kelembutan Alhamdulillah 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 Terima kasih.